Oke, balik lagi ke channel sharing y'all Love y'all Oke, pada kali ini channel sharing y'all akan berbagi gimana sih caranya dapetin gambar dari Google bebas hak cipta dan aman dari copyright karena gak semua gambar dari Google itu bisa dikomersialkan atau bisa dimodifikasi lalu menjadi thumbnail YouTube gitu Jadi gimana sih caranya kita membedakan mana gambar yang boleh digunakan dan mana gambar yang gak boleh digunakan dan dikomersialkan sama sekali Langsung aja cekidot Oke, seperti biasa kalian cari di Google pencarian gambar yang kalian inginkan kemudian klik Tools dan pilih Usage Rights dan pilih Creative Commons License Setelah itu kalian pilih gambar yang ingin kalian download dan klik License Details Halaman tersebut dijelaskan kalau gambar tersebut adalah Creative Commons Zero Nah, sebelumnya aku mau disclaimer aja kalau Creative Commons ini ada banyak banget jenisnya Nah, yang aku mau jelasin disini ada 7 jenis Creative Commons yang mau aku jelasin karena gambar yang ditampilkan oleh Google itu banyak sekali license-nya Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud Creative Commons Zero? Disini dijelaskan kalau pencipta melepas copyright miliknya secara penuh Dan gambar tersebut menjadi milik publik Siapapun itu boleh menyebarkan modifikasi serta mencari untung darinya Dan kita tidak diwajibkan untuk menuliskan nama si penciptanya Jadi, cece bayi itu kalian bisa menggunakan gambar tersebut secara komersial Kalian juga boleh menyebarkan, mencampur, menurunkan serta mengadaptasi juga Tapi, kalian harus selalu ingat kalau kalian harus menuliskan siapa pencipta aslinya Jadi, cece bayi strip SA itu adalah Creative Commons by Share Alive Jadi, sama seperti cece bayi bedanya, kalian harus menuliskan pencipta karya dan juga pencipta turunannya Jadi, kalian boleh komersial, boleh menyebarkan, boleh menurunin Tapi, ingat selalu menuliskan siapa penciptanya Cece bayi strip NC itu adalah Creative Commons by Non-Komersial Jadi, disini sebenarnya hampir sama Creative Commons by Cuma bedanya disini kalian tidak boleh ngekomersialin gitu Kalian tidak boleh menggunakan karya tersebut secara komersial gitu Nah, untuk Creative Commons by Non-Derivative atau cece bayi strip ND Kalian tidak boleh memodifikasi karya Tapi, kalian boleh menyebarkannya lewat berbagai perantara Kalian juga boleh menggunakan karya tersebut untuk kepentingan komersial Tapi, kalian wajib menuliskan penciptanya Dan untuk Creative Commons by NCND itu adalah non-komersial dan juga non-derivative Wah, banyak banget nih pembatasnya Jadi, kalian tidak boleh modifikasi Terus, kalian juga harus mencantumkan nama penciptanya Dan, kalian tidak boleh mencari keuntungan kayak untuk bisnis gitu Jenis Creative Commons ini sama seperti cece by SA sebelumnya Bedanya cuma nggak boleh digunakan secara komersial Dan ini jarang banget aku temuin di Google Jadi, gambarnya jarang-jarang ada Creative Commons yang ini Jadi, tenang aja Oke, jadi itu aja jenis Creative Commons yang mau aku sampaikan ke kalian Kalau misalkan ada salahnya Mungkin kalian bisa kasih tau yang bener di kolom komentar Dan jangan ragu untuk selalu bertanya Jadi, sekali lagi aku mau ingetin Channel ini adalah channel untuk sharing satu sama lain Kalau misalkan ada yang salah, mohon diingetin Dan kalau masih misalkan ada yang bingung, kalian bisa tanya Karena kita di sini sebagai orang yang sharing satu sama lain Jadi, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain Dan juga bisa menjadi pengingat bagi orang banyak juga Dan, kalian jangan lupa subscribe ke channel ini Karena kalian bakal rugi banget kalau ketinggalan informasi dari channel ini Gitu aja Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Dan sharing y'all Love y'all Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn